Misteri Gunung Gede di Jawa Barat mulai raksasa hitam, hingga asal usul alun-alun Surya Kencana. Gunung Gede Pangrango salah satu gunung yang ada di daerah Jawa Barat. Gunung yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango ini juga termasuk gunung yang disakralkan masyarakat Jawa Barat. Yang membedakan dengan gunung lainnya di Tanah Jawa, Gunung Gede Pangrango sebenarnya merupakan dua gunung yang terpisah. Namun puncaknya saling terhubung oleh punggung gunung di ketinggian 2400 mdpl. Sebagaimana gunung lainnya, Gunung Gede Pangrango juga memiliki mitos yang menyelimuti hingga kisah-kisah misteri yang kerap diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Gunung Gede pertama kali terjadi pada tahun 1747. Letusan pertama ini sangat hebat dan menyebabkan dua aliran lava bergerak dan terlihat dari kawah lanang. Letusan ini memiliki dampak yang begitu besar. Alun-nalun ini menjadi salah satu tempat yang disakralkan oleh masyarakat sekitar gunung. Disebut alun-nalun karena tempat ini berupa padang savana yang luas. Terletak di ketinggian 2750 mdpl, alun-nalun Surya Kencana menyajikan pemandangan yang indah lengkap dengan hamparan bunga edelweiss. Tempat ini disakralkan karena menjadi lokasi pangeran Surya Kencana menyepi bersama keluarganya. Selain itu, alun-nalun Surya Kencana juga merupakan lokasi persembunyian Prabu Siliwangi saat menghadapi kerajaan Islam. Kandang batu merupakan salah satu pos pendakian yang ada di Gunung Gede Pangrango. Sejarawan sekaligus sekretaris Lembaga Kebudayaan Cianjur LKC, Luki Muharam menjelaskan secara turun-temurun. Sebagian warga Cianjur percaya soal mitos keberadaan Raden Surya Kencana di kawasan Gunung Gede Pangrango, tepatnya di alun-nalun Surya Kencana. Sekadar diketahui, mitos yang beredar sosok Raden Surya Kencana merupakan anak dari pernikahan Raden Arya Wiratanu atau yang lebih dikenal dalam Cikundul pendiri Cianjur dengan seorang putri jin bernama Dewi Arum Sari. Dari penikahan dalam Cikundul dengan putri dari Raja Jin Islam saat bertafakur di daerah Subang itu, lahir beberapa anak. Ada yang menyebutkan dua, ada punya yang mengatakan lebih. Tapi yang lebih dikenal dua, yakni Raden Surya Kencana dan Sukaisih. Kemudian, Raden Surya Kencana ditempatkan oleh kakeknya, yakni Syaih Zubaedi di Gunung Gede Pangrango. Sedangkan adiknya ditempatkan di Gunung Ciremai. Bahkan, sebagian masyarakat Cianjur juga meyakini Eyang Surya Kencana kerap hadir saat perayaan hari jadi Cianjur. Dan menunggani kuda kosong yang diarak berkeliling ketika digelar pawai. Suka tidak suka, warga Cianjur mempercayai keberadaan Eyang Surya Kencana di Gunung Gede. Dan saat digelar tradisi kuda kosong Surya Kencana menaiki kuda tersebut. Selain itu, berdasarkan cerita rakyat di Cianjur, di Gunung Gede Pangrango tepatnya di Alun-Alun Surya Kencana juga terdapat kerajaan gaib. Di kawasan tersebut berdiri megah 24 leit tempat penampungan padi dan 25 pohon kelapa secara berjajar. Terima kasih telah menonton!